Halo Sobat Bina Marga, apa kabar Sobat hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap produktif selama masa pandemi seperti sekarang ini. Kami, Direkturat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, akan menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca yang berdampak pada Jalan Nasional bersama saya, Ani Mulyani. Provinsi dengan kondisi siaga 1, di mana memiliki status hujan sedang sampai dengan hujan lebat, 5 teratas adalah Papua Barat, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Data 5 teratas dengan status siaga 1 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satker di lingkungan Direkturat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Satker yang terdampak kondisi siaga 1, dengan intensitas hujan sedang sampai dengan hujan lebat adalah Satker PJN 1, Jawa Timur, Satker PJN 3, Papua, Satker PJN 4, Papua Barat, Satker PJN Sulawesi Selatan, dan Satker PJN 1, Sulawesi Selatan. Sedangkan Satker yang terdampak kondisi ekstra perhatian, yaitu dengan intensitas hujan sangat lebat dan hujan sangat ekstrim adalah Satker PJN 1, Papua, Satker PJN 5, Papua, Satker PJN 7, Papua, Satker PJN 8, Papua, dan Satker PJN 9, Papua. Untuk detail perkiraan cuaca harian pada tanggal 8 Januari 2021 adalah sebagai berikut Terdapat 45 PJN dengan status siaga 1 dan 10 PJN dengan status ekstra perhatian Meliputi Selanjutnya adalah informasi waspada banjir Jalanto Jabodetabek dan Transjawa Di mana terdapat 7 ruas dengan status siaga 1 meliputi Jalanto Batang Semarang Jalanto Semarang Solo Salatiga Kertasuro Kertasuro Ngawi Wilangan Kertasuro Gempol Pandaan Dan Pasuruan Probolimu Berikutnya adalah detail perkiraan harian pada tanggal 9 Januari 2021 adalah sebagai berikut Informasi cuaca Jalan Nasional Terdapat 50 PJN dengan status siaga 1 dan 8 PJN dengan status ekstra perhatian Selanjutnya adalah informasi waspada banjir Jalanto Jabodetabek dan Transjawa Di mana terdapat 11 ruas dengan status siaga 1 meliputi Jalanto Palimanan Kanci Cikopo Palimana Pejagan Pemalang Pemalang Batang Batang Semarang Semarang Solo Salatiga Kertasuro Kertasuro Ngawi Ngawi Kertosono Gempol Pandaan Dan Pandaan Malang Selanjutnya kami informasikan mengenai detail perkiraan harian pada tanggal 10 Januari 2021 adalah sebagai berikut Informasi cuaca Jalan Nasional Terdapat 57 PJN dengan status siaga 1 dan 3 PJN dengan status ekstra perhatian PJN dengan status ekstra perhatian meliputi Kalimantan Timur PJN 1, 2 dan Satker paralel perbatasan Kalimantan Timur Selanjutnya adalah informasi waspada banjir Jalanto Jabodetabek dan Transjawa dengan status waspada hari Minggu 10 Januari 2021 Di mana terdapat 21 ruas dengan status siaga 1 antara lain Jalan Tol Tangerang Merak Jalan Tol Pondok Aren Ulujami Lingkar Luar Jakarta Lingkar Dalam Jakarta Cawang Tomang Jalan Tol Antasari Depok Pondok Aren Ulujami Selanjutnya Jalan Tol Jagorawi Bogor Ciawi Sukabumi Jalan Tol Jakarta Cikampek Jalan Tol Cikampek Padalaran Jalan Tol Padalaran Cilenyi Soreang Pasir Poja Jalan Tol Cikopo Palimanan Jalan Tol Palimanan Kanci Jalan Tol Batang Semarang Jalan Tol Semarang Solo Salatiga dan Karpasura Jalan Tol Pandaan Malang Jalan Tol Gempol Pandaan dan Jalan Tol Pasuruan Pro Bolinggo Selanjutnya adalah detail perakiraan harian pada tanggal 11 Januari 2021 adalah sebagai berikut Informasi Cuaca Jalan Nasional Prediksi siaga 1 ekstra perhatian pada hari Senin 11 Januari 2021 di mana terdapat 34 PJN dengan status siaga 1 dan 13 PJN dengan status ekstra perhatian PJN dengan status ekstra perhatian meliputi wilayah Kepulauan Riau Kalimantan Barat Kalimantan Utara Jayapura dan Wamena Selanjutnya Informasi Waspada Banjir Jalan Tol Jabodetatek dan Transjawa Status Waspada Harislin 11 Januari 2021 di mana terdapat 6 ruas dengan status siaga 1 meliputi Jalan Tol Batang Semarang Jalan Tol Semarang Solo Salatiga Karpasura Jalan Tol Pandaan Malang Jalan Tol Gempol Pandaan dan Jalan Tol Pasuruan Robolingos Selanjutnya detail perkiraan harian pada tanggal 12 Januari 2021 adalah sebagai berikut Informasi Cuaca Jalan Nasional Prediksi siaga 1 ekstra perhatian pada hari Selasa 12 Januari 2021 di mana terdapat 46 PJN dengan status siaga 1 dan 5 PJN dengan status ekstra perhatian PJN dengan status ekstra perhatian meliputi wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Jayapura Untuk informasi Waspada Banjir pada Jalan Tol Jabodetatek dan Transjawa di mana terdapat 5 ruas dengan status siaga 1 meliputi Jalan Tol Semarang Solo Salatiga Kertasuro Gempol Pandaan Pandaan Malang Pasuruan Robolinggo Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat sekalian. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.